Borneo FC berhasil mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 1-0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel berita babalan Hari ini menginformasikan hasil Liga 1 pekan ke-27 Antara Persita Tangerang melawan Borneo FC yang dilaksanakan di Stadion Indomik Arena Tangerang Borneo FC menang dengan skor tipis 1-0 Golis mata wayang diciptakan oleh Fabio Kadenaji di menit ke-51 babak kedua Persita Tangerang tidak bisa menyamakan kedudukan Skor akhir tetap 1-0 untuk kemenangan Borneo FC di laga tersebut Dengan kekalan tersebut Persita Tangerang harus berpuas masuk yona degradasi Di peringkat ke-16 kelas main sementara Persita Tangerang memainkan laga 27 kali main Menang 7 kali, seri 7 kali, dan kalah 13 kali Sehingga mengumpulkan poin sebanyak 28 poin Dalam 5 pertandingan terakhir Persita Tangerang mencatatkan 3 kali kekalahan dan 2 hasil imbang Untuk pertandingan selanjutnya di Pekan ke-28 Persita Tangerang harus away ke Kota, ke Pulau Madura Maksud saya melawan Tuang Rumah Madura pada tanggal 6 Maret jam 3 sore Sementara untuk Borneo FC semakin kokoh di puncak pasmen Dengan 27 kali main, 19 kemenangan, 6 kali hasil seri Dan mengalami 2 kekalahan poin yang dikumpulkan yaitu 63 poin Dalam 5 pertandingan terakhir, Borneo FC mencatatkan 5 kali kemenangan Atau 16 kali tidak terkalahkan Untuk pertandingan ke Pekan ke-28 Borneo FC harus menjamu Tuan Rumah Persebaya Surabaya pada hari Kamis 7 Maret jam 7 malam Sekian konten dari berita babalan, kritik, dan saran Langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh